Halo sahabat sehat, hari ini kita ada satu mobil lagi yang baru saja selesai kita modif, yaitu mobil Kalia. Nah untuk kita modifnya ini, mobil Kalianya kita modif di bagian interior mobilnya. Kalau untuk interiornya, mari kita. Kemarin sebelum masuk, customernya mau konsultasi dulu, karena job mobilnya sama alas dasar mobilnya itu banyak bercak-bercak kayak air, makan, kumpah makanan, dan juga menyimpan debu. Jadi kita kasih saran untuk dibalut, kemarin itu hanya dia minta dibersihkan saja, namun kita kasih solusi untuk customernya. Nah bagaimana kalau kita balut dan kita ganti alas dasarnya setelah kita nego-nego, customernya oke, dan kita langsung kerjakan. Jadi seperti ini, kita ganti dia, kita balut jobnya dengan bahan MBTEC, kita pemilihannya itu bahannya MBTEC superior. Nah di sini, pemilihan bahannya juga kita pilih yang model binti-binti, dan warnanya krim. Binti-binti ini biar kayak silpurasi udaranya keluar, jadi dia MBTEC nggak panas. Nah untuk alas dasarnya juga kita ganti, kita ganti dengan bahan yang penuh kulit, biar dia nggak menyimpan debu lagi. Karena kalau alas dasar masih bawaannya baldu, dan dia menyimpan debu, jadi dia AC mobil itu mengisar debunya. Jadi kalau kita ganti seperti ini, pembersihannya juga gampang. Kayak mobil, kayak bahan coknya nih. Ini gampang banget dibersihkan, karena dia nggak bakalan kayak tumpah minuman, atau makanan, kotoran. Dia nggak langsung resap ke dalam baldunya, atau busanya. Nah setelah kita balut kayak gini, dan customernya oke, kita buat. Kita mengikuti polanya, si pola standar. Dan untuk proses penjahitannya juga, kita jahit dulu, baru kita pasang. Nah untuk bahan baldu di dalamnya, itu kita bongkar, baru kita pasang yang baru. Kita jahit lagi, kita rapikan lagi. Jadi kayak dia lebih menyatun. Nah untuk bagian baris keduanya juga seperti ini. Nah untuk pengerjanya, kita proses jahit dulu. Kita jahit dulu, baru setelah selesai, baru kita buka bahan baldun yang lama, baru kita pasang. Nah untuk busanya, itu juga ada kita tambah busa, biar lebih rapi dia. Jadi kayak gini, lebih rapi. Jahitannya juga lebih rapi. Karena untuk tim penjahitnya juga yang profesional tentunya. Jadi seperti inilah dia tampilan mobilnya. Jadi lebih rapi. Nah untuk polanya sendiri, ini kita mengikuti pola standar. Karena customernya nggak mau diubah tampilan mobilnya. Dan dia nggak mau kombinasi warna. Jadi cuma satu warnanya. Jadi buat sahabat sehat yang mau konsultasi nih. Mengenai interior mobilnya biar lebih rapi dan lebih cakep. Kamu bisa langsung datang ke brand sehat. Atau kamu bisa hubungi nomor-nomor. Ingat, mobil sehat, keluarga bahagia.